Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya kembali menjawab pertanyaan komentar pertanyaannya begini mau nanya pertama USG pas usia kehamilan 4 minggu 6 hari sudah kelihatan kantong rahimnya terus pas memasuki usia kehamilan 8 minggu aku keluar flag coklat tapi gak disertai perut kram dan tidak ada gumpalan darah yang keluar cuma flag aja pas di USG ternyata kantong rahimnya gak ada kok bisa ya oke langsung saja saya jawab jadi ini usia kehamilan 4 minggu 6 hari sudah kelihatan kantongnya ini kantong kehamilan atau kantong rahim ini tulisannya itu kantong rahim kalau kantong rahim itu biarpun tidak hamil dia tetap kelihatan biar tidak hamil itu rahim kalau di USG itu pasti tetap kelihatan kelihatan bulat gelap gitu ya terus kemudian ini jika kantongnya yang keluar itu berarti sudah ada kantong kehamilannya ya kantongnya kecil terus bisa diukur itu terus kemudian pada usia kehamilan 8 minggu keluar flag coklat flagnya coklat tidak disertai kram perut jadi perutnya tidak sakit terus kemudian tidak ada gumpalan darah yang keluar cuma flag flag aja pas di USG ternyata kantongnya tidak ada jadi pada usia 8 minggu kembali ibunya periksa dan USG rahimnya itu kantongnya tidak ada ya ini tidak disebutkan tesnya itu positif seharusnya positif ya kemungkinan positif karena kalau tidak positif tidak mungkin ada ini kantong kehamilannya tapi disini hilangnya itu kantong rahim jadi tesnya juga diperhatikan tesnya positif atau tidak itu jika positif ini keluar flag flagnya itu bisa merupakan suatu keguguran pada USG pada usia kehamilan 8 minggu ini di tespek apa tidak tespeknya hasilnya bagaimana negatif atau positif jika negatif dan kantongnya sudah tidak ada bisa dipastikan ibu telah mengalami keguguran atau tidak jadi hamil kok tidak keluar gumpalan ini mungkin ibunya itu bertanya-tanya perutnya juga tidak sakit keluar darahnya juga tidak merah flag aja itu bagaimana oke itu bisa karena ini misalkan sudah ada gumpalan darah di dalam itu jika tidak dikeluarkan oleh tubuh maka otomatis akan diabsorpsi oleh tubuh itu sendiri jadinya dia akan hilang sendiri atau kemungkinan ibu tidak tahu pada saat keluarnya itu tidak tahu mungkin beserta saat ini ya saat cebo buang air kecil buang air besar tidak terasa itu juga dimungkinkan juga bisa dimungkinkan begitu juga bisa jadi bisa karena memang tidak keluar itu diabsorsi oleh tubuh sehingga hilang ya segala sesuatu jika tidak dikeluarkan oleh tubuh maka akan diabsorpsi oleh tubuh ya ini terutama yang ini ya seperti darah darah jika tidak dikeluarkan maka akan diabsorpsi oleh tubuh terus kemudian yang satunya lagi mungkin keluar mungkin ada kelapur maaf ada selaput selaput yang keluar ataupun darah tapi kalau darah kelihatan ya mungkin pada saat cebo atau apa tidak terasa pada saat PAP itu tidak terasa juga bisa oke jadi ini ibu dipastikan tidak jadi hamil ya karena di USG tidak ada kemungkinan tesnya itu sudah negatif ya sudah negatif soalnya disini tidak disebutkan tesnya itu positif atau negatif jika tesnya negatif seperti pada komentar ibu 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 yang lain ini katanya itu perutnya tidak sakit tidak keluar darah banyak tidak keluar gumpalan jadi ini sama ya jadi kemungkinan itu sudah di absorpsi oleh tubuh dan kemudian hasilnya menjadi negatif atau tidak jadi hamil hormonnya itu turun sendiri karena ini pada saat USG pada saat 4 minggu 6 hari itu otomatis masih berupa ini ya jika dia ini USG nya itu sudah berupa kantong sudah berupa kantong berarti mungkin yang keluar nanti seperti selaput sedikit soalnya masih usia 4 minggu 4 minggu 6 hari ya 1 bulan itu belum ada oke jadi itu kemungkinan memang kesimpulannya ini untuk pertanyaan 2 ya 2 komentar jadi ini yang kemarin juga begitu kok hasilnya negatif di USG juga negatif itu padahal tidak mengeluarkan gumpalan atau selaput ya gumpalan gumpalan darah hanya frek-frek aja itu kenapa berarti itu sudah diabsorpsi oleh tubuh oke terus kemudian terima kasih atas perhatian jangan lupa subscribe like komen share bye bye semoga bermanfaat selamat menikmati